Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Karena kan kita nggak makan, nggak minum juga kan, Pak. Nggak makan, nggak minum, terus benar-benar kayak orang kuasa, belakang juga bekerja, ya gitu. Jadi dia pingsan, ada juga pingsan beberapa. Dalam waktu satu minggu lebih, satu minggu lah, kurang lebih satu minggu, pasien permalam itu masuk 300-400, dan sekarang angka ketingginya itu sampai 5 ribuan. Setelah sempat menurun di awal tahun, kasus terkonfirmasi positif COVID-19 kembali melonjak. Tenaga kesehatan tentu tak dapat menolak imbasnya. Setelah disandingkan pada minggu keempat, ternyata kenaikan kasus pasca Idul Fitri di tahun ini, secara nasional, mengalami kenaikan yang lebih tinggi. Hingga beberapa pekan setelah libur panjang Idul Fitri, kasus harian kembali melewati 10 ribu kasus per hari, atau meningkat lebih dari 50%. Bahkan, death occupancy rate di beberapa daerah di Indonesia naik signifikan, termasuk di DKI Jakarta yang mencapai lebih dari 80%. Sementara, batas aman yang sudah ditetapkan WHO hanya 60%. Di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet saja, kapasitas tempat tidur sudah ditambah demi mempersiapkan lonjakan pasien. Sementara, di Rumah Sakit, rujukan COVID-19 seluruh DKI Jakarta lainnya juga mengalami situasi yang sama. RSUP persahabatan misalnya. Seminggu ini, seminggu atau sepuluh hari ini memang sangat meningkat sekali. Kalau seminggu yang lalu, sepuluh hari yang lalu, itu rujukan non-COVID itu sekitar 70%. Sekarang terbalik, justru yang COVID-nya 70%. ICU sampai saat ini 100%, 98%, 100%. Jadi, kami justru mengutamakan ICU kami untuk orang-orang yang ada di daerah perawatan kami yang kritis langsung masuk ke ICU. Lonjakan diperparah dengan adanya varian baru, yakni varian Delta yang diklaim 60% lebih mudah menular dan diduga membawa potensi penyakit yang lebih parah. Beberapa pihak mendesak untuk melakukan pembatasan ketat sebelum angka kasus Kianta dapat dikendalikan. Namun, pemerintah Provinsi DKI Jakarta hingga hari ini belum mengambil langkah tegas merespon lonjakan kasus COVID-19 meski DKI berada dalam lima besar provinsi dengan kasus tertinggi. Padahal, merujuk pada hasil permodelan statistik oleh Washington University melalui Institute of Heart Metrics and Evaluation, diprediksi kurva penyebaran COVID-19 akan mencapai puncaknya pada pertengahan Agustus mendatang dengan kisaran 431.000 kasus per hari. Tapi, saya menyarankan betul, kalaupun saat ini tidak dilakukan, saat ini ya, karena pada akhirnya dalam prediksi saya, itu harus dilakukan. Dalam situasi 4 minggu ke depan, ada potensi besar, tidak ada pilihan lain ketika ini terjadi chaos. Dan dalam hal ini, banyaknya kesakitan kematian, akibat terutama paskes yang kolaps. Nah, ada waktu katakanlah satu paling lama dua minggu ini untuk menyiapkan opsi itu. Bahwa puncaknya akan terjadi? Iya. Tapi, jangan sampai memakan banyak korban. Baik kesakitan maupun kematian. Nah, terutama dalam hal ini berarti kita harus cegah kolapsnya layanan kesehatan atau kolapsnya fasilitas kesehatan. Terima kasih telah menonton!